Terima kasih ganti-ganti masih bersama kami. Setelah dinyatakan lengkap berkas pembunuhan Dina Wulandari oleh Polres Tebow, SPDP kasus pembunuhan Dina Wulandari diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tebow. SPDP kasus pembunuhan Dina Wulandari yang dibalikkan oleh Kejaksaan Negeri Tebow kepada pendidik Polres Tebow, langsung ditanggapi serius. Kebukti tidak butuh waktu lama bekas yang semula dinilai masih banyak kekurangannya. telah dilengkapi oleh pendidik Polres Tebow. Saat dikobokas tersebut telah dinaikkan balik ke Kejaksaan Negeri Tebow, meskipun telah dinaikkan, pihak Polres masih menunggu keputusan dari Kejaksaan. Apakah SPDP yang dinaikkan tersebut dinilai lengkap oleh Jaksa atau IDA? P19 dari Jaksa sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim kembali, jadi saat ini kita menunggu dari Jaksa apakah itu berkas sudah P21 atau ada yang perlu kita lengkapi lagi. Kita penuhi, tinggal nanti menunggu perkembangan lagi dari Jaksa apalagi yang dipinta Jaksa. Diketahui dalam kasus Iko, Polres Tebow menetapkan sekok pelaku yang menjadi otak pembunuhan koban dinaulandari di desa Teluk Renda Ulu kecamatan Tebow Elir. Dari penyelidikan Polres Tebow, pelaku dengan tega beraksi brutal hingga lakukan pasutubuhan dengan caro sodomi. Atas tindak pelaku, Polres mengancam pelaku dengan pasal berlapis. Namun komintaan dari Kejaksaan, pelaku Satar Iko dihukum seumur eduk ataupun dihukum mati. Intizam, Jek TV melaporkan.